oke hello semua hari ini saya mau buat video untuk yang ini ngam juga lah dia tanya sebab sebenarnya saya tengah prepare video build idea juga jadi ngam-ngam dia tanya jadi kita ikut yang ini punya budget kita tengok apa yang boleh dapat dengan budget 3000 dia bilang intel so kita buat intel lah oke disini sebelum saya record video ini saya sudah pilih lah saya sudah ambil masa mau kasih kena betul dengan price yang dia minta ni ni RM3000 jadi saya dapat juga lah saya dapat yang dibawa juga lah cuma kamu kena ingat yang saya buat ni saya pakai harga online so memang kalau kamu order online memang ada tambahan tambahan dia itu shipping harga online dengan harga di kedai lebih kurang saja tuh tapi ada yang saya perasan disini macam disini punya harga grafik card mahal saya tidak tahu kenapa tapi kalau offline ataupun di kedai moral dia punya harga tidak macam disini tapi ada yang saya jumpa lah setelah saya jumpa yang sesuai dengan harga di kedai lah oke mari kita terus kepada hardware pilihan untuk ini intel lah dia minta intel disini oke untuk processor saya pilih ini intel 12 gen kenapa saya pilih 12 gen kalau saya pilih 13 gen belum ada 13 gen yang ada cuma high end saja yang i5 dengan i7 i3 13 gen belum keluar lagi kalau dia keluar pun tidak mungkin akan saya pilih sebab DDR5 sangat mahal sekarang tidak berbaloi beli DDR5 kalau saya lah kalau yang mungkin yang berduit tuh mungkin tidak kisahlah kan oke yang saya pilih disini yang F version kalau ini dia ada mahal sikit ini sesuai lah dengan harga di kedai begini punya harga kan dia sesuai dengan harga di kedai lah i3 1200F kalau yang tidak tahu i3 10 11 sama 12 apalagi 12 gen yang i3 kan dia punya performance sama macam i7 7 gen 6 gen ini lebih laju nih oke kalau i3 saja kamu boleh tengok video saya saya sudah buat i3 10 gen ke 11 gen saya pakai mari kita tengok oke mari kita tengok dulu supaya betul atau tidak apa yang saya cakapkan mana sudah tuh yang saya stream pakai i3 saya tidak tahu apa satu i3 11 ke 10 gen saya pakai itu mana sudah saya stream saya streaming sebab memang boleh ini i3 saja kalau sekarang kan kamu boleh buat video editing dan juga streaming pakai i3 saja oh sini bah di live di live sini saya pakai 10 gen ke tengok saya pakai 10 gen 10 generation saja pun saya beli streaming sudah smooth nih ini pun GTX 1650 yang saya pilih ini ini lebih lebih power lagi yang saya pilih ini sebab sekarang punya graphic card memang sangat murah sekarang lah paling bagus kamu buat PC oke untuk processor ini ini boleh streaming video editing boleh tapi kalau mau streaming mesti kena dengan itu RAM juga lah tapi nanti kita tengok apa yang RAM saya pilih lah oke oleh sebab build yang saya buat ini kan dia beli streaming video editing jadi kalau stock cooler memang tidak sesuai saya sudah pernah pakai stock cooler video editing 3-4-5 bulan saya kering sudah thermal paste tidak kuat mesti mau pakai aftermarket cooler ini saya tidak pasti lah dia punya brand tapi kalau saya tengok dia punya dia punya macam website apa semua macam realable juga lah sebab saya pernah pakai yang palsu saya pernah kalau kamu tengok saya punya build-build idea yang lalu kan disini ada satu kali saya pernah pakai yang palsu saya tidak tahu ada saya bagi tengok sini macam yang ini nah ini ini saya pakai palsu punya palsu punya CPU cooler es saya pakai kan boleh sekarang ini ini pc bukan dengan saya sudah ini orang sudah beli sampai sekarang oke saja tidak komplain sebab bagus so apalagi yang ini yang memang ada website ada brand jadi saya pilih ini sebab murah kalau tengok sama saya pilih ini sebab dia sesuai dengan itu socket kalau kamu mau pilih ini 1700 kalau mau pilih CPU cooler jangan nampak cantik terus beli mau tengok juga apa apa socket yang dia muat apa yang dia support kalau dia tidak letak di sini kamu beli pun kamu pasang pun tidak dapat kamu kena tengok cantik putih saya pilih putih sebab casing pun putih juga oke motherboard budget motherboard saya jumpa yang ini ini paling murah saya jumpa MSI H610M ini untuk 12 gen punya processor lah dan dia support DDR4 ini yang paling murah kalau yang asus punya 419 ringgit juga ini yang paling murah saya nampak dia ada M.2 sini jadi saya pilih yang ini lah dia micro ATX oke untuk graphic card saya pilih ini nah ini GALAX RTX 3050 begini saya price ini ngam nih di di kedai saya jumpa harga yang ini kan 1200 means kalau campur shipping beli ini sama juga harga dia so berbaloi nih biarlah satu kipas performance sama tuh biarlah satu kipas kau tengok ini bagus nih dia punya copper pun sejuk nih di RTX 3050 ini kan dia boleh tanding dengan GTX 1070 dan 1080 tengok apa game lah lebih kurang tuh 1080 memang ada kuat sikit tapi tidak jauh tuh tidak jauh RTX 3050 dengan GTX 1080 tidak jauh ada beza lah memang GTX 1080 ada menang sikit tapi dia menang teknologi architecture dengan RTX yang ini oke oke next itu RAM oke RAM saya pilih 2 sebab saya mau ini build dia boleh pakai streaming so streaming mesti mau 16 minimum lah itu 16 minimum so sini saya pilih 2 so 16 gig lah oke ini pun RGB ini saya pernah pakai ini sendiri saya pernah kalau kamu tengok build-build saya saya tidak mau cari sudah di channel saya tapi kalau kamu tengok build-build saya yang lalu saya pernah pakai ini saya pernah pasang di PC ini punya brand XPG yang ini data yang apa ini Spectric di 41 oke bagus nih alright next itu storage storage pun oleh sebab sekarang ada murah skit sudah saya jumpa yang ini silicon power kalau saya tengok pun dia bagus juga lah dia punya website oke juga so lagi pun dia punya 512 ada ini macam harga kedai di kedai juga lah ada setan yang jenama yang kita tidak biasa dengar kan m.2 yes dia punya harga kan dalam 219 di kedai murah ini pun betul biasa memang harga 259 paling murah kalau yang branded punya ini ok sudah 512 TV boleh tapi lebih budget sudah jadi 512 boleh 512 boleh lah kita install game-game yang 80GB 50GB 100GB jadi senang tidak perlu sudah kita pilih yang kecil yang ini dua ini kalau memang budget gila babi untuk power supply untuk kita power semua ini yang tadi saya pakai ini ini banyak kali sudah saya pakai kalau kamu tengok saya punya big idea semua kan ini banyak kali sudah saya sendiri pernah pakai sendiri yang ini bukan dalam PC saya lah dalam PC yang saya bena semua yang kebanyakan saya bena ini memang oke bagus modular lagi untuk casing untuk muat semua ini saya pilih ini memang semua orang suka casing yang cantik ada RGB ini ada kipas dan ini pun saya pernah pakai sendiri saya pernah bina PC pakai ini punya casing smart bagus kalau di kedai yang saya beli itu hari ini ada mahal yang saya beli itu hari 179 saya pilih ini lah oke mari kita tengok sini dia punya card tengok berapa kos dia semua nih yang kita pilih tadi tuh yang saya pilih tadi kita pilih dia tengok berapa 2838 89 sudah tahu lah kalau kalau tunggu lama-lama memang akan berubah ada sedikit-sedikit penerbangan tapi masa saya buat ini masa saya pilih ini ini lah harga dia kalau dia campur shipping dia punya price kalau kita check out coba kita try check out berapa semua lebih sedikit saja lebih 84 ringgit kalau kita tidak mau kalau ngam-ngam budget kita mungkin tunggu ada duit kita kasih kurang ini jadi satu pakai 8 gig jadi tidak sampai 3000 alright saya rasa itu sejak kalau ada apa-apa soalan pasal build idea ini boleh tanya dan komen di bawah ok alright jumpa lagi bye selamat menikmati